Pemisah menjelang libur panjang, arus selalu lintas di sejumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Benung Barat terpantau masih normal lancar. Meskipun sudah mulai terlihat kendaraan-kendaraan dari luar kota Bandung yang akan berwisata, petugas kepolisian dari Satlatas Pores Cimahi akan menurunkan seluruh personil untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. Beginilah kondisi arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Arus lalu lintas terpantau terlihat normal lancar seperti hari biasanya. Meskipun sudah nampak terlihat kendaraan dari luar Bandung yang memasuki kawasan wisata Lembang, namun belum ada lonjakan secara signifikan kendaraan wisatawan yang akan menghabiskan libur panjang ke sejumlah objek wisata Lembang. Kepadatan hanya terjadi di perbatasan kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat karena adanya terminal ledeng, serta pertemuan jalan dari arah Bandung menuju Lembang dan Bandung menuju jalan Sersan Bajuri. Menurut Kasat Lantas Pores Cimahi, AKP Susanti Samania, Satuan Pores Cimahi akan menurunkan seluruh personil petugasnya untuk mengantisipasi lonjakan signifikan kendaraan wisatawan. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID, petugas pun melakukan sosialisasi dan himbauan-himbauan kepada wisatawan dan disediakan posko kesehatan. Kita akan diturunkan untuk mengamankan, khususnya tempat-tempat wisata juga tetap untuk wilayah Cimahi juga tetap kami prioritaskan. Antisipasi kami khususnya di Lembang, tempat wisata, kami akan ada anggota yang selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama pengunjung-pengunjung tempat wisata, agar selalu terutama mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Kawasan objek wisata Lembang masih menjadi primadona para wisata dari luar Bandung, seperti Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera yang kerap kali menghabiskan waktu libur panjang dan kerap kali terjadi kemacetan.